Anggota DPRD Kota Semarang dari fraksi Gerindra, Diyah Tunjung Putiawati bersama relawannya yaitu relawan Sobat Tunjung menyatakan siap menyumbangkan 10.000 suara untuk Yoyo Jokojos. 10.000 suara itu merupakan raihan suara di Dapil 4 pada Pilek DPRD Kota Semarang 2024 yang meliputi wilayah Gajah Mungkur, Penyumanik, dan Gunung Pati. Dia menambahkan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin mengerahkan relawannya dan meyakini tidak hanya 10.000 suara, bahkan akan lebih 15.000 hingga 18.000 suara nantinya untuk Yoyo Jokojos. Menurut Diyah Tunjung, pasangan Yoyo Jokojos merupakan putra daerah terbaik yang memahami seluk beluk Kota Semarang. Minimal di angka 10.000, tapi kita optimalkan sampai 15.000 mungkin 18.000 suara, insya Allah bisa. Lebih harusnya, karena kan kita ada 9 partai yang berkoalisi, kalau dari saya-nya saja mengoptimalkan di minimal 10.000 suara. Kalau berdekatan ke masyarakat nanti sudah bagaimana? Ya, kita minimal turunnya ke RW, pastinya nanti sampai ke AKR. Mendapat dukungan besar dari relawan Sobat Tunjung, Yoyo Sukawi mengaku lebih semangat dan optimis bisa meraih kemenangan. Saya sama Mas Jokojos tentu saja berterima kasih sekali, luar biasa benar dengan dukungan dari Mbak Tunjung yang punya struktur sampai tingkat bawah dan kemarin bisa memenangkan Mbak Tunjung dengan suara yang cukup banyak, memberi semangat lebih buat kita. Dan kita lebih optimis di Banjumane, Gajah Mungber, lalu Gunung Pati, insya Allah kita menang. Alasan lain relawan Sobat Tunjung siap tempur meraup sebanyak mungkin suara, memandang Yoyo Sukawi dan Jokojos memiliki pengalaman sebagai anggota legislatif. Selain itu program yang disusun Yoyo Jokojos Linier dengan pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah